Ya Allah, kalau ditanya bisa ada kayak gini, udah salah tanya bilang, Kenapa kok bisa, dak? Udah salah bilang, Karena memang kalau ditanya jujur, lo bisa kayak gini. Ya udah pertolongan Allah. Bisnis itu kan sebenarnya bukan masalah berhasilnya. Bisnis itu adalah gimana kita bertahan. Masya Allah. Iya, semakin kita bertahan, berarti bisnis kita berjalan. Di dunia entrepreneurship, nidak? Menjadi seorang entrepreneur, apa sih sebenarnya? Kenapa udah pengen punya usaha? Apa karena memang darah Minangnya? SMA aja udah kerja jadi waiter. Waktu udah di SMA 3, di Jollibee namanya, restoran Jollibee. Itu restoran Filipina. Tapi hebatnya papa sama mama, dia nggak matain semangat udah. Dia diem aja. Jadi udah sampai akhirnya pas lagi tidur, udah inget banget. Udah kecapean kan, malam sampai mas tanggal 12 ya. Terus mama tuh ngelus-ngelus, waktu itu rambut masih ada ya? Udah di jelas kan nggak ada gambaran ya kan? Apa sih yang kamu cari, nak? Semua gini. Kata si pak, udah biarin aja. Dia anak laki-laki. Udah diem aja udah. Udah belaga nggak terlalu ini. Atau akhirnya papa pas udah lagi kerja tuh, udah lagi kerja hari Minggu, walesan udah udah bilang mau pergi ke SMA, mau ikutan X School. Nah taunya, dia tahu anaknya kerja. Karena baju tuh udah umpetin. Nggak boleh kelihatan sama dia kan. Dia nongkrong loh. Belaga jadi customer. Udah lagi nyipu-nyipu. Udah bagiannya tuh bagian dining, bagian depan. Lagi ngebersih-bersihin sampah, terus disitu nganterin makanan. Toto ada yang nganterin, mas! Popo kan suaranya gitu. Hei, mas! Sini kamu! Maksudnya, woh, bapak gue nih gitu. Udah ketakutan, wah diomelin nih. Kata nggak, dia ngapain? Saya, dia ngeliatin sambil diem, saya mau pesen yang itu. Gimana caranya? Acting dia. Pendarahnya dari papa ya? Dari papa, dia acting. Saya mau pesen, nganterin saya dong ke sana. Sama mama di belakang, sama adik-adik. Oh iya pak, udah juga acting juga akhirnya. Iya, iya pak, sini pak. Mau pesen apa? Udah gini. Pesen sama mama-mama itu? Iya mama. Udah, ada gini kan tapi ternyata udah ngeliat di mukanya. Papa itu kan marahnya. Kalau marah bener sama marah, bercanda kan kelihatan ya. Iya pak. Iya pak, gini-gini. Udah, udah kelar makan. Selesai, udah anteri makanan, udah diem. Dia diem aja, nggak ngegur udah. Biarin aja udah kerja. Udah dari jauh-jauh ngintip-ngintip. Dia ngobrol sama mama-mama berdua, sama adik-adik. Udah, udah makan, udah kelar. Terus, dipanggil. Mas, bersihin ya. Ya udah, udah kelar gitu dikasih tip. Bersihin sama dia. Sampai di rumah dia bilang. Dia bilang, kalau kerja ya bener. Kalau emang kamu bisa buktiin jadi best employee sama papa, berarti kamu bisa kerja. Soalnya papa selalu bilang, udah tuh nggak bisa kerja. Kamu tuh nggak bisa kerja, katanya. Kamu kalau papa punya pabrik, orang yang pertama papa catuk, kamu. Kenapa, soalnya setiap bantuin dia betulin mesin, dia kan betulin mesin mobil tuh, udah suruh pegangin lampu. Jadi pas dia lagi asik bongkar-bongkar, lampunya udah cantelin, udah kabur gitu. Dia bilang, kamu nggak punya tanggung jawab, kamu bonggak gini-gini. Disitu ada buktiin, tiga kali periode. Jadi sembilan bulan ya, setiap tiga bulan udah tiga kali bertur-tur, dapet best employee. Masya Allah. Wah, Apit jadi best employee. Udah manggil diri udah sama papa Apit, Pak Apit jadi best employee, Pak. Ini dapet gaji tambahan itu tiga ratus ribu. Jadi dari gaji yang ada, nah semua... Berapa nggak gajinya itu? Berapa ya? Waktu itu enam ratus atau tujuh ratus. Oke, tujuh ratus ya. Tujuh ratus ribu. Terus tambahan lagi yang best employee? Tiga ratus jadi satu jutaan. Jadi best employee itu udah rata-rata bisa dapet satu jutaan. Lebih di tahun 92. Iya loh itu. Lumayan. Untuk anak SMA loh? Iya. Dan udah magang. Udah kan jatuhnya nggak full 8 jam. Iya. Tapi dapet ditambahan dan boss-bossnya itu disana seneng mah. Udah karena udah rajin bersihin. Jadi nggak bisa ngeliat sampah kotor. Udah penuh dikit, sampah udah langsung buang. Terus ada yang tumpah udah buru-buru lap, mopping. Udah belajar cara nyapu lantai, ngebersihin. Nah disitulah udah belajar bahwa kalau kita mau sukses, jangan pernah posisiin diri kita jadi orang gede di atas. Kita udah sampai di bawah, kita tahu rasanya di rock bottom itu seperti apa. Disitu udah ngerasain ngangkat sampah. Sampai teman-teman yang sekarang ini, ngeliat udah sekarang, mereka suka ketemu. Junior gue nih, wah ada desainer namanya Erdan. Erdan itu dulu kerja juga sama kayak udah di Joliby itu. Dia dulu di bagian kasir. Dia tuh tahu perjalanannya. Iya, iya, iya. Wah, jadi kita kalau ketemu tuh anak Joliby, anak Joliby gitu. Suka dapet diskonan kadang-kadang lah ya halal. Masih ada dah, kasurannya? Udah nggak ada. Sekarang di Filipin ada. Oh, di Filipin ada. Di sini udah nggak ada. Nah, balik dari situ, Lenu, akhirnya udah mau coba buat ngelakuin apa aja. Yang penting ada duit halal. Oke. Nah, bikin pabrik sepatu ini nekat. Nekat karena pada saat udah melakukan bisnis trading, kita ini nggak pernah berdaulat di negara kita sendiri. Karena kalau bikin sepatu, harus mau masukin sepatu di pabrik-pabrik PMA, nggak gampang. Waktu itu ya, gitu. Kebanyakan mereka mendahulukan sesama mereka. Soalnya pabrik Korea, ada buyer orang Korea, mereka pasti duluin orang Korea juga. Taiwan, pasti duluin orang Taiwan. Orang China, pasti duluin orang China. Kita nggak apa-apa. Memang begitu. Rasanya umum lah ya. Mereka memang begitu karena mereka melakukan close trading sesama mereka. Mereka mensupport sesama mereka. Nah, kita pengusaha lokal yang punya pabrik kan jarang. Kebanyakan adanya UMKM di home industry. Nah, kedua, itu nggak masuk dalam standarnya bisnis udah di pemerintahan. Oh, oke. Begitu mereka melakukan audit, kok di rumah, Pak? Nah, hal-hal seperti itu tuh... Standarnya. Padahal kualitas bagus. Saya nggak bilang UMKM jelek. Bagus. Bagus kualitasnya, iya. Akhirnya pas udah bikin ini, karena mereka beberapa kali ada hal-hal yang nggak menyenangkan yang dilakukan oleh mereka ini. Terus memang ada jalannya. Kata Allah, ya Allah kalau ditanya bisa ada kayak gini, udah saya tanya bilang, Kenapa kok bisa, dak? Udah saya bilang, Karena udah nggak punya uang cukup untuk bikin ini, ternyata banyak pertolongan dikasih orang. Terus kedua, kalau ditanya dapat kerjaan, bisa dapat banyak nilainya itu dari mana, ya dari teman-teman. Ya itu khadzamin faddi robik, udah lihat. Iya, iya. Semua yang gerakin Allah semua ya, ke manusia itu. Iya, kita nggak bilang apa-apa, pas lagi sulit, kita juga bilang, Pak saya belum bisa ini, ini, gini, gini. Apa-apa mas, nanti aja, yang penting mas ada komitmen. Oke sih, itu kan udah pertolongan, jadi kalau ditanya mau sombong apa, udah nggak ada. Toto-toto dapet kerjaan. Pas lagi sepi gitu ya, datang ke teman, dipanggil, suruh datang, toto teman yang di tentara ini bilang, Mas, gue bosen nggak sih orang-orang ini? Gue kasih ke lu ya. Dapet nilainya sekian. Bisa kayak begitu, kadang-kadang mas David, mas lagi sepi nggak kerjaan? Ada, nih aku mau bikin ini. Jadi kebanyakan kayak gitu, pertolongan. Jadi udah saya bilang, pertolongan Allah datang. Nah, jadi dari semangat itu udah bilang bahwa kita orang Indonesia harus berdaulat di negeri kita sendiri. Ya ini dengan bikin industri manufaktur. Karena kalau nggak, kita mau bikin sepatu, kita harus ngemis-ngemis sama mereka bikin sepatu di tempat mereka. Dan nunggu antrian. Terus, tetap bikinannya ya perusahaan-perusahaan mereka. Ini bukan rasis, tapi ini justru buat semangat bahwa Indonesia harus bisa... Jadi negara produsen, ya? Iya, harus jadi industri. Kenapa? Kita udah punya sumber daya alam. Kita punya resource. Tinggal artinya kalau kita bisa menguasai dari hulu ke hilir, kita sampai ke mid-nya aja ya? Sampai ke pengolahan aja tengah. Itu Indonesia akan kaya. Cina itu resource-nya bagus. Ditambah SDM-nya bagus. Ditambah mereka punya alat-alat juga bagus. Mereka udah siapin dunia negara mereka jadi negara industri. Kita? Nggak. Kita tuh cuma diambil kekayaan alam kita, dikirim keluar. Barang setengah jadi, kita beli lagi. Iya. Akhirnya sama aja kayak kita punya, kalau di rumah tuh misalnya kita punya air tanah, orang datang ke rumah kita. Pak, saya pasang pompa di tempat bapak ya, air tanahnya 1 liter saya bayarin sekitar 200 perak. Oh iya boleh pak. Oke, dia ambil, mau dia ber... Sampai air kita kering, habis itu kita udah nggak punya air, dia jual botolan. Satu botolnya harganya 3.500. Sama aja, kita ngasih gratis ke dia, sambil kita bayarin dia senilai misalnya 2.000 perak deh. Kita anggap lah, ongkos produksi dan segala macam 1.500. Sama aja kita bayarin dia 2.000 perak. Dia udah ngambil kita, kita bayarin, lo ambil deh air gue, gue kasih lo 2.000 perak. Kayak gitu lah, kasar-kasar. Nah udah bilang, kita harus keluar dari mindset itu. Jadi ada semangat di situ juga ya? Iya, karena memang dibenturin, udah mengalami hal-hal yang nggak bisa udah ceritain di sini juga, yang nggak menyenangkan dalam bisnis pada saat berhadapan dengan mereka. Bahwa mereka sangat solid, tapi udah mikir, ya memang seharusnya begitu. Sesama satu negara, ya mereka saling bantu. Itu memang common. Jepang ya bantu Jepang. Taiwan ya bantu Taiwan. Nah Indonesia aja kita yang kayak kepiting, setiap ada yang naik di capok dijatuhin. Jangan, kita musimnya solid. Kalau bisa dibantu ke atas, semakin ke atas gitu kan? Benar. Yang di atas bantu ke bawah. Bayo ke bawah, nolong naikin ke atas. Nah makanya di pabrik ini, walaupun kita belum bisa maksimum, kita selalu mengusahain kalau bisa pembelian barang-barang itu duluin yang UMKM. Oh, Masya Allah. Material, misalnya sepatu itu ada tiga. Makanya vendor, eh beberapa klien udah UMKM ya? Iya. Masya Allah. Buat misalnya kita tanya, udah selalu tanya. Ada tiga kriteria udah. Yang pertama apa, kedua apa, ketiga baru yang asing. Nah gitu. Yang kedua dan ketiganya adalah Indonesia. Kalau memang yang pertama gak ada, yang keduanya adalah orang Indonesia. Yang ketiganya adalah baru perusahaan asing yang memang produksi bahannya. Nah jadi bilang, yaudah gak apa-apa. Kalau ini emang bisa berjalan, ya mudah-mudahan ini akan jadi ngembangin ekonomi. Amin, amin, amin. Walaupun kita belum bisa 100% nu, karena memang kemampuannya beda-beda. Betul. Nah gitu, ada yang, karena kita bikin sepatu tetap harus yang berkualitas. Udah biasanya tanya sama teman-teman yang UMKM, bisa gak ngikutin standar ini? Harganya sekian, Pak? Yaudah, gak apa-apa. Daripada kita ngasih sekian sama pabrik, sama aja kan. Harga lebih mahal. Iya. Tapi untuk dia, gitu ya. Untuk dia kan, dia bisa bayar zakat. Iya. Dia bisa bayar zakat buat anak, buat istri. Dia bisa ngembangin usahanya dia. Bedanya juga dikit kok. Toh juga kita masih ada untung yang bisa kita belah. Iya. Masih ngambil dari untung kita. Ya, dari situ bisa berkembang. Nah, dari nekat itulah akhirnya ya, Alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan sama Uda, sama Kak Devi, sekeluarga ya, gitu. Untuk bisa bertahan sampai sekarang. Kalau ditanya, ombaknya, riaknya luar biasa. Ups and down-nya luar biasa. Pada saat COVID kemarin itu kan. Iya, pola gitu ya. Wah, itu berasa banget. Dan untungnya karyawan di sini semuanya kita keluargaan semua. Jadi, karyawan yang bertahan di sini ya, karena ngeliatnya ini bukan pabrik, tapi udah jadi kayak keluarga. Jadi, kita udah saling support satu sama lain. Jadi, kalau misalnya ada yang sulit, saya kumpulin. Udah kumpulin di sini. Kita lagi sulit nih. Apa yang kita mau sini? Nah, kalau lagi seneng pun gitu. Alhamdulillah nih, kita ada profit nih. Bonus. Iya, tapi dalam beberapa tahun terakhir, kita nggak bisa kasih bonus karena memang keadaannya memang lagi cukup. Nah, tapi alhamdulillah setelah COVID kita udah mulai naik lagi. Nah, ya mudah-mudahan dikasih kemampuan untuk bertahan dari badai-badai bisnis. Tapi kan bisnis itu kan sebenarnya bukan masalah berhasilnya. Bisnis itu adalah gimana kita bertahan. Masya Allah. Iya, semakin kita bertahan, berarti bisnis itu berjalan. Orang kalau tanya, udah berapa lama perusahaannya, Pak? 10 tahun. Orang nggak nanya, untungnya berapa? Gimana cara bertahan 10 tahun itu? Karena orang yang ngerti bisnis, mereka akan kaget di satu bisnis bisa bertahan sangkaian puluhan tahun. Berarti dia punya kemampuan untuk menghadapi segala macam season untuk bisa survive. Masya Allah. Itu ya, makanya udah saya bilang bahwa bisnis itu bertahan. Ada kesempatan, ambil. Masya Allah. Nggak bisa, belum ada kesempatan, bertahan. Kayak orang tinju aja ada. Ya kalau emang dikebukin, ya tahan aja jangan sampai K.O. Nah, sepertinya apa? Karena sampai kita masih bisa berdiri. Kita masih bertahan, berarti kesempatan selalu ada. Ya, ya. Nah, tinggal kita ngambil kesempatan. Nah, itu dia, Nuk. Masya Allah. Kalau Nuk perhatiin, memang etos kerja nih. Kalau kita bilang emang etos kerja, baik udah di dunia sinetron, waktu jadi waiter tuh kan. Ya. Itu aja etos kerja udah kebentuk di situ. Ya. Masuk ke dunia sinetron. Teman-teman, dunia sinetron itu etos kerjanya Masya Allah luar biasa loh. Gila. Nggak kuat itu susah banget gitu loh. Makanya ada beberapa waktu itu, Nuk pernah ketemu sama saset pengusaha. Pengusaha besar. Dia bilang, saya nggak meragukan etos kerja pemain sinetron. Karena saya tahu bagaimana sulitnya bermain di dunia sinetron. Sulitnya tuh dalam arti perjuangan kalian dari pagi ketemu pagi tuh sulit banget loh kata dia. Nah. Itu Nuk pernah pulang pagi, sampai jam berapa tuh waktu itu? Pulang jam 7 pagi apa? Ya. Dari cuttingnya waktu dulu tuh. Oh, itu dulu sering banget. Ndak. 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 Ndak, Ndak. 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 Menara itu parah banget tuh pagi ketemu pagi. Kalo itu kan? Pagi ketemu pagi? Pagi ketemu pagi? Ndak. Ada lagi orang yang 3 hari nggak pulang-pulang. Siapa Rogers Bihling? Bang Toib. Ndak. Nah ini salah satu kegiatan UKM nih tuh? Masya Allah. Ini ada juga nih. Jadi ini UMKM juga ya? Ada jual dekat sini? Ada. Udah nih, jadi dari waiter. terus masuk ke dunia hiburan, pengusaha juga, politik juga, terus sekarang udah Masya Allah loh, udah jadi Wakil Ketua Komisi Uhwah MUI. Hazza bin Fatliw. Ini gak heran juga karena mungkin memang pastinya ini semua takdir Allah, Allah yang atur semuanya, dan memang passion Udah kan memang disitu juga ya, berdakwah gitu. Tapi menjadi Wakil Ketua, kok bisa udah ini jadi pertanyaan, maksudnya selain kita tahu ini takdir Allah, Inu yakin di bawah Wakil Ketua ini ada yang ahli-ahli juga itu gimana udah tuh? Ini biar tau juga semua waktu dapet amanah ini, selain keluarga udah minta sarannya, ya termasuk juga ke Inu nih udah ngasih. Ya waktu itu kita ngobrol lah ya. Inu gimana, sama temen-temen yang lain juga, karena ini kan gak gampang, terus kedua udah sadar diri bahwa di dalam komisi kuah itu sebagian besar adalah guru-guru Udah, baik itu secara pendidikan di kampus di PT IKI, makanya udah bilangnya ini amanah yang gak memen, dan butuh support system buat Udanya juga untuk ngingetin, terus buat apa, untuk bisa jadi orang yang amanah pada saat dapet tanggung jawab ini gitu. Begitu dapet ini udah langsung ya bilang gitu, dalam hati samudah doa ya Allah, mudah-mudahan ini benar-benar bisa jadi, udah bisa melakukan yang terbaik buat umat gitu. Tidaknya buat lingkungan Udanya dan juga bisa mengerjakan tugas sebaik-baik mungkin. Nah kalau nanya, kenapa bisa begini ya Udanya selalu gak tau, Nuh, jalannya ini emang kesana gitu. Tapi dorongan yang memasukkan nama Udanya untuk bisa masuk jadi salah satu Wakil Ketua Diyamui itu, diantaranya pertama dari Pak Hamdan Zulfa, selama Ketua Las Natan Fensiah Serikat Islam. Serikat Islam ini bukan partai politik. Oke. Jadi bukan partai politik. Ini kalau ingat, Inu ada syukat dagang Islam. Iya betul. Nah ini SI ini. Jadi.. Oh ini dari Inu? Iya. Sama. Oh sama ya. Ini dia. Oke. Dari House Cakramonyoto. Nah ini dia masih ada ternyata. Nah semangatnya juga untuk pengembangan ekonomi umat. Nah udah aktif di situ. Mbak Hamdan sama asetiannya Bang Ferry mengajukan nama Udanya untuk masuk jadi salah satu.. Calon. Calon Wakil Ketua. Ya, Ketua. Nah disana, ternyata dapat dukungan juga dari Kholil Nafis. Masya Allah. Nah beberapa kiai lagi nama juga. Apa sih yang Allah, ini kan amanah ya? Udanya tinggal mengikuti apa nih yang Allah ingin buka jalan ke Udanya untuk Udanya melihat dan mungkin belajar sesuatu yang baru. Ya udah sampai sekarang udah masih munyah-munyah. Kalau bahasanya orang bilang ya. Ya, ya. Coba untuk mempelajari juga. Udanya masih punya-kunyah. Udanya masih punya-kunyah. Semuanya melihat disana banyak guru-guru, banyak kiai-kiai. Amanah ini gak main-main. Dan banyak orang yang lebih pantas sebenarnya untuk ada di posisi ini. Yang ada di dalam struktur itu. Tapi kenapa Udanya pasti ada rahasianya. Betul, betul, betul. Pasti ada hikmah. Udanya mesti pandai-pandai memposisikan diri. Ya. Mesti pandai-pandai belajar. Bandai-bandai untuk banyak bertanya sama seluruh sesepuh yang ada di MUI. Terutama para guru-guru. Dak, Komisi Uhuah. Boleh dijelaskan gak fungsinya tuh? Ya. Gimana, Dak? Fungsi Komisi Ukwah di MUI ini adalah untuk merajut silaturahim antar organisasi dan juga organisasi Islam dan juga kelompok-kelompok Islam yang ada di Indonesia. Oke. Baik itu yang terafiliasi dengan dunia pendidikan, partai politik, ataupun juga yang terafiliasi dengan komunitas. Gitu. Jadi, jangan sampai ada bentrokan-bentrokan yang akhirnya menyebabkan umat Islam itu terpecah belah. Nah, jadi kita tuh merajutlah. Ya. Di seluruh Indonesia. Akan ada event gak Ustaz? Apa? Ustaz, Masya Allah. Masya Allah. Maksudnya event yang memang bahasanya gini. Kalau ini lihat dari luar ya. Ya. Pandangan-pandangan yang berbeda. Kesannya jadi kayak gak bersatu gitu. Nah memang mungkin kayaknya harus ada satu event besar. Yang dimana ini mempertemukan. Ya. Organisasi-organisasi ini. Yang orang lihat kok mereka gak pernah bareng sih. Ya. Tapi di sini akhirnya bareng. Itu akan ada? Ada. Ya, ada. 2023 ini? Ya, 2023 ini. Insya Allah. Nah, di Rakonas itu salah satu isu yang dibahas adalah tentang itu. Karena Indonesia ini sekarang udah jadi. Ya, dalam beberapa tahun terakhir ya. Kita ini ikon Islam di dunia. Masya Allah. Masya Allah. Icon Islam di dunia. Karena Indonesia beragam. Terus ada ragam kultur. Ada ragam suku. Bangsa. Kalau di dalam surah al-jujurah itu kan gitu. Ya, ya. Yang disebutkan duniaat itu juga. Ya, ya. Itu kan untuk saling kenal. Nah, Indonesia berhasil. Masya Allah. Dari nenek moyang kita itu udah berhasil. Ada yang. Ada yang muslim. Ada yang kristen. Ada yang Hindu. Ada yang Buddha. Semuanya ya nggak saling ganggu kok. Ya, ya. Terus juga Islam sendiri di dalam Islam. Walaupun ada perbedaan organisasi. Tetapi yang namanya sholat subuh masih tetap bisa. Yang namanya sholat jumat juga masih bisa barengan. Nggak kayak orang yang akhirnya terpecah. Terpecah. Terpecah jadi berapa firkok. Jadi kita nggak kayak gitu. Walaupun kita yang namanya Islam ya satu. Kita juga harus perkaya pikiran kita sama hati kita. Untuk mendengarkan kasian keislamannya dia. Ya. Ya kan. Dia punya kasian keislaman yang beda sama kita. Tapi jangan kita juga menyakiti hati dia. Ya. Karena bisa jadi dia baru pemahamannya di situ. Ya. Atau mungkin pemahaman kita yang masih di sini. Betul. Betul. Jadi artinya. Kayak kita perkaya aja. Apa. Kahzana Islam kita. Keilmuan kita dengan siapapun. Pada saat ketemu orang baru. Orang muslim. Sesama umat muslim nih. Supaya di Indonesia nggak kepecah belah. Pada saat ketemu orang. Selalu jadikan diri kita itu. Apa. Cangkir yang kosong. Jadi kita ambil ilmunya sama dia. Ambil ilmunya. Dengerin. Ketawa. Bagus. Ambil. Kalau jelek. Kayak laut. Laut itu yang bagus diambil. Yang buruk selalu dibuang ke pinggir pantai. Jadi nggak ada yang jelek dari ilmu orang-orang itu. Karena. Kadangkala Vicky itu kan cuma jalan menuju. Jalan menuju. Bisa jadi udah cocok dengan caranya itu. Bisa jadi Inu cocok dengan caranya itu. Ya. Dan udah ngerasa. Bisa jadi ada satu-satu udah bilang. Pas udah liatnya. Iya ya bener ya yang Inu bilang ya. Udah mau coba. Kita sama-sama umat Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya. Kita sama-sama umat Nabi Muhammad. Sama-sama berharap. Mendapatkan. Apa. Keberkahan dari Allah. Mendapatkan surganya Allah. Ya kan. Dan pulang bawa bekal lah. Ke akhirat bawa bekal apa. Amal kita. Amal kita. Betul. Ya. Jadi gak usah mempermasalahkan yang bedanya. Tapi cari samanya aja. Coba cari persamaan ya. Common groundnya aja. Supaya bisa duduk bareng. Bisa kopi bareng. Malah kita bisa jadi orang yang dilaknat Allah. Kalau kita termasuk orang yang mencambang umat Islam. Iya. Ya kan. Maudzubillah. Ya gitu. Serius banget ya kita. Masya Allah. Baik. Sedang Jumat. Sedang Dereka. Multum kita hari ini. Ya Allah. Kita tutup dengan. Udah makasih banyak ya. Masya Allah banyak kita dapat ilmu dari. Sudah dimakan loh ini. Nanti. Makan dulu dong. Eh udah makan dulu. Sebelum ditutup ini makan dulu. Jangan cuma satu. Nanti lama tutupnya ini. Oh iya. Sekali lagi udah makasih. Atas ilmu-ilmunya. Ya bagaimanapun juga. Kalau ngobrol sama senior tuh pengalamannya ya. Masya Allah ya. Tolong dilihat senior dari rambutnya ya. Makin mengkira. Eh udah. Ini kita ngobrol-ngobrol sama. Temen-temen. Kru dari The Sungkars. Ngobrol. Udah kan dulunya presenter kan. Iya. Boleh gak. Sekali-sekali udah. Jadi host juga buat The Sungkars. Oh gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak ada waktu udah ya. Udah gak ada waktu. Udah gak bisa sekali-sekali. Gak panggilnya seterusnya bisa gak. Seterusnya gak bisa ya. Harus itu. Itu wajib. Itu wajib. Beneran gak beneran. Iya 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 boleh boleh boleh. Kapan? Besok. Gak hari ini aja langsung. Gue kapan pulangnya nih. Aduh. Udah serius ya bantuin ya. Ayo siap siap. Beneran ya. Beneran siap. Yang para host-host yang lain. Ini. Iya iya gitalah pokoknya. Tapi saya. Corot corot. Gimana gimana. Jadi gimana. Aku. Aku juga yang kata. Bukan aku yang paling tua. Udah makasih udah sampai. Ya kita langsung papit deh. Sampai ketemu ya teman-teman semua. Assalamualaikum. Jadi bener serius nih. Dia sungkar nih. Iya dong. Iya. Kita ngobrol habis ini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makasih. Makasih ya semuanya. Assalamualaikum.